Kin Chen memandang pihak lain, seolah berbicara tanpa pertahanan. Pria berjubah Tianzun tersenyum, wakil kepala aula ini telah berada di pagoda Guyu selama hampir 100 tahun. Tetapi dia telah mempelajari cara menyempurnakan alat, tetapi saya tidak tahu alasan Tuhan berada di sini. Kata Kin Chen menggelengkan kepalanya dengan kecewa, dan kemudian menunjuk ke kekuatan penjara yang samar di sekitarnya, tersenyum dan berkata, lalu bagaimana dengan pasukan penjara di sekitar sini? Seharusnya dirilis oleh pendahulu sebelumnya bukan? Mungkinkah saya tidak sengaja masuk ke tempat latihan senior? Jika demikian, maka saya minta maaf. Kata Kin Chen, pria berjubah Tianzun menggerakkan pikirannya. Dia tahu apa yang dibicarakan Kin Chen. Kekuatan cermin langit, saat ini, dia datang ke Kin Chen, hanya beberapa langkah dari Kin Chen, menoleh dan melihat ke atas, tiba-tiba tersenyum dan berkata, Oh, maksudmu kekuatan ini? Begitu dia mengangkat tangannya, kekuatan pemenjaraan yang lebih kuat menyapu, dan para tetua bulu hitam hanya merasa bahwa tubuh mereka tenggelam, dan kekuatan setengah langkah Tianzun di tubuh mereka menjadi sulit untuk dioperasikan. Pria berjubah Tianzun terus tersenyum dan berkata, Ini adalah Wakil Ketua Aula yang sedang berlatih di sini. Saya takut diganggu. Oleh karena itu, Anda telah meletakkan formasi penjara yang besar. Anda telah bergegas masuk, jadi Anda akan terbungkus oleh formasi besar, tapi tidak masalah. Wakil Ketua Aula dapat mundur kapan saja. Saya tidak tahu bagaimana Wakil Master Aula Kin dalam formasi ini. Bagaimana kalau memberi petunjuk pada formasi Wakil Kepala Aula? Pria berjubah Tianzun berkata sambil mengerahkan kekuatan cermin langit terlarang. Tiba-tiba, kekuatan yang memenjarakan antara langit dan bumi menjadi semakin menakutkan. Kekuatan tak terlihat memblokir kehampaan dan menyelimuti Qin Chen. Kekuatan ini menjadi semakin kuat, dan para tetua Black Feather bahkan merasa bahwa mereka tidak dapat bernapas. Orang bodoh ini merasakan kekuatan penjara di sekitarnya semakin kuat dan kuat, tapi Qin Chen mengira itu adalah pria berjubah Tianzun yang mendemonstrasikan formasi di depan mereka. Elder Black Feather benar-benar terdiam. Ini terlalu bodoh, tidakkah dia tahu bahwa pihak lain memenjarakan kekuatanmu? Sekalipun itu babi, Anda harus sedikit waspada bukan? Apakah menurut Anda benar-benar aman di dunia rahasia markas Tiangong hari ini, dan tidak ada bahaya sama sekali? Pada saat ini, penatua Black Feather dan yang lainnya telah sepenuhnya memahami bahwa Qin Chen tampaknya kuat, tetapi dia sebenarnya adalah bayi tanpa ilmu. Diperkirakan dia beruntung dan tidak pernah menemui situasi putus asa. Dalam hal ini, dia sama sekali tidak waspada. Bagaimana dia berkultivasi ke tingkat ini? Pria jubah Tianzun juga sedikit tercengang. Qin Chen benar-benar melihatnya meningkatkan kekuatan cermin langit terlarang tanpa reaksi apapun. Dia tidak bisa menahan kegembiraan. Selama dia menunggu 10% dari domain ruang cermin langit terlarang, tidak peduli berapa banyak gerakan yang dia lakukan, dia juga cukup untuk membunuh Qin Chen dan menghancurkan mayat sebelum wakil kepala aula lainnya tiba. Itu adalah kekuatan penindas yang sangat kuat, dan pemenjaraan formasi pendahulunya sangat kuat. Qin Chen merasakan kekuatan yang menindas di sekelilingnya, matanya berbinar, dan pada saat yang sama dia menunjukkan kegembiraan. Aura bijak yang menakutkan tiba-tiba muncul dari Qin Chen, dan dia menabrak kehampaan di depan. Tindakan ini segera mengejutkan penatua Blackfeather dan yang lainnya, hampir berpikir bahwa Qin Chen telah memperhatikan petunjuk itu, dan hampir menembak dengan gugup. Tapi melihat Qin Chen memukul kehampaan dengan tinjunya, kehampaan itu tidak bergerak, Qin Chen mau tidak mau berseru, formasi pendahulu terlalu kuat. Formasi apa ini, itu sebenarnya mampu sepenuhnya memblokir fluktuasi kekuatan mulia saya. Biarkan saya mencoba metode lain, kata Qin Chen. Di tangannya, sebuah pedang tajam sederhana muncul. Segera setelah pedang tajam ini muncul di tangan Qin Chen, aura pedang yang tak terhitung jumlahnya mengembun dalam sekejap dan berkumpul di pedang sederhana di tangan kanan Qin Chen. Elder Heiyu dan mereka semua menghela nafas lega. Menakuti saya. Saya pikir anak ini telah menemukan sesuatu. Ternyata dia hanya ingin menguji keterampilan pembentukan orang dewasa. Bodoh sekali, saat ini, dia masih menguji pemenjaraan formasi orang dewasa, dan dia ingin mengujinya untuk kedua kalinya tanpa hasil. Sungguh anak yang malang, saya khawatir saya tidak tahu bahwa dia sedang sekarat. Kata penatua Heiyu dan yang lainnya memandang Qin Chen dengan kasihan. Pada awalnya, mereka tidak tahu bahwa pria berjubah Tianzun telah datang ke depan, mengapa mereka tidak mengambil langkah pertama, tetapi sekarang mereka merasakan pemenjaraan yang semakin menakutkan di sekitar mereka, tetapi mereka benar-benar mengerti bahwa, Tuhan harus memenjarakan Qin Chen sepenuhnya. Di sini, dia tidak diberi kesempatan untuk melarikan diri, konyol bahwa Qin Chen berada dalam krisis dan masih tidak mengetahuinya. Lucu dan sedih, penatua Blackfeather dan beberapa orang mengangkat kepala mereka, dan pada saat ini, di pedang karat misterius di tangan Qin Chen, aura pedang besar muncul. Aura pedang ini mengandung kekuatan yang menakutkan untuk menembus udara, yang membuat penatua Blackfeather dan yang lainnya takjub. Bagaimanapun juga, putra ini memang luar biasa kekuatannya, terutama pencapaian kendonya. Memotong, teriak Qin Chen dengan pedang karat misterius di tangannya. Tiba-tiba, energi pedang meledak ke langit, dan dia menebas langit dengan pedang tajam, sepertinya menguji kekuatan penjara. Di sisinya, mata pria berjubah Tianzun berkilat, hanya menunggu tembakan Qin Chen jatuh, saat kekuatan lama abis dan kekuatan baru tidak lahir, dia menembak Qin Chen. Tetapi pada saat ini, cahaya dingin meledak di mata Qin Chen, dan pedang karat misterius yang menebas langit berbalik dan tiba-tiba menusuk ke arah pria berjubah Tianzun yang berada di sampingnya. Apa, saat ini, semua yang kuat berubah warna. Qin Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Kata penatua Blackfeather dan yang lainnya meraung kaget. Dan pria berjubah Tianzun juga berubah dengan liar, dan buru-buru mundur. Pada saat yang sama, dia akan meledak dengan napas Tianzun yang mengerikan. Dia berteriak dengan marah, apa yang ingin kamu lakukan? Dalam sekejap, semua orang bereaksi, bahkan di dalam kasus tangan pertama Qin Chen, pria berjubah Tianzun masih bereaksi, dan dalam sekejap kekuatan Tianzun yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk pertahanan yang menakutkan melawan Qin Chen. Penatua bulu hitam dan banyak pria kuat lainnya juga menerkam ke arah Qin Chen. Meskipun Qin Chen tiba-tiba mendapat masalah, kecepatan mereka tidak lambat, masing-masing dari mereka telah mengalami banyak pertempuran. Asal mula waktu, kata Qin Chen melihat pertahanan pria berjubah Tianzun akan terbentuk, pada saat kritis ini. Nafas waktu meletus di tubuh Qin Chen, dan aliran waktu antara langit dan bumi sepertinya mandek untuk sesaat. Elder Blackfeather dan yang lainnya berkata dalam sekejap, sosok mereka membeku dalam kehampaan, seolah-olah mereka diam. Tapi wajah pria berjubah Tianzun berubah dengan liar. Karena waktu Qin Chen mendesak asal-usul waktu terlalu bagus, pada saat pertahanannya terbentuk, dan pada saat itu, pedang karat misterius Qin Chen telah dipotong. Energi pedang yang menakutkan menembus langit, langsung merobek pertahanan pria berjubah Tianzun, dan menembus dagingnya pada saat kematiannya. Pada saat ini, pemenjaraan asal-usul waktu juga menghilang seketika. Penatua Blackfeather dan yang lainnya meraum dalam sekejap, membunuh Qin Chen dengan panik. Penatua Blackfeather dan yang lainnya sangat marah, mereka menembak dengan kuat satu per satu. Serangkaian pita yang kuat, berisi berbagai energi pedang, energi pedang, dan energi tinju, seperti meteor yang jatuh dari langit dan membombardir Qin Chen dengan kuat. Armor ilahi Hao Tian, mata Qin Chen dingin, dan baju besi ilahi muncul di tubuhnya. Itu adalah armor ilahi Hao Tian. Armor ilahi yang sederhana dan gelap menutupi tubuh Qin Chen, langsung memicu Qin Chen seperti dewa perang. Serangan Elder Blackfeather dan yang lainnya jatuh dengan gila-gilaan pada Qin Chen, masing-masing tampaknya mampu menghancurkan langit dan meledakan bintang-bintang. Tetapi ketika mereka jatuh pada Qin Chen, itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Serangan-serangan ini tidak dapat mematahkan pertahanan armor dewa Qin Chen, yang dimusnahkan seketika, Penatua Blackfeather dan yang lainnya tampak sangat terkejut, satu persatu benar-benar tidak terduga bahwa ini akan menjadi hasilnya. Pada saat kritis, pria berjubah Tianzun akhirnya menahan serangan Qin Chen, dengan ledakan, bila cahaya meledak dari tubuhnya, dan ledakan, dari tubuhnya yang ditusuk oleh Qin Chen, itu langsung terbang keluar. Pisau sihir hitam mengguncang serangan pedang tajam Qin Chen. Pada saat yang sama, kekuatan penjara menyapu seluruh dunia dan mengguncang Qin Chen dengan keras. Pria berjubah Tianzun mengambil kesempatan untuk bernapas dan tiba-tiba menghentikannya. Cahaya pedang naik, melintasi usia ratusan ribu makhluk abadi, seperti dewa dan iblis kuno yang menembus langit, langsung membombardir Qin Chen. Pria berjubah Tianzun tampak menakutkan dan ketakutan. Pada saat ini, dia benar-benar marah. Tidak peduli seberapa bodohnya dia, dia sudah mengerti pada saat ini bahwa penampilan Qin Chen sebelumnya seperti orang bodoh pada dasarnya berbicara dengannya. Bertindak, pihak lain telah dekat dengannya secara rahasia, mencari kesempatan untuk menembak, sia-sia dia terlalu bodoh untuk orang ini, sebenarnya idiot itu adalah dirinya sendiri. Tang-tang Tianzun sebenarnya ditipu oleh seorang anak, betapa tidak marahnya hatinya. Namun, dia tidak mengerti mengapa pihak lain memutuskan bahwa dia akan mengambil tindakan terhadapnya. Mereka berdua adalah karyawan tingkat tinggi dan dilarang keras berjuang untuk hidup. Bagaimana dia meragukan dirinya sendiri? Pria berjubah Tianzun tidak mengerti. Wakil Aula Master Qin, apa maksudmu? Kenapa Anda ingin membunuh Wakil Hall ini? Anda dan saya adalah karyawan tingkat tinggi Tianzuo. Jika Anda melakukan ini, apakah Anda tidak takut dengan sangsi guru Tianzun? Atau Anda tidak punya tujuan? Tidak peduli apa, hari ini, Wakil Ketua Aula akan menurunkanmu terlebih dahulu, dan menyerahkannya kepada Tuan Tianzun untuk diadili. Kata jubah Tianzun mengirim pikiran ilahi yang kuat dengan pisau. Pedang ini, seperti kaisar yang naik tahta, tidak terkalahkan, panik, luas, dan roh jahat kuat yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kekuatan pedang ini, semuanya runtuh. Bahkan dunia ini tampak berguncang, tapi itu dilarang. Di bawah kurungan cermin langit, itu tidak dapat ditransmisikan sama sekali. Pria berjubah Tianzun menebas dengan momentum yang mencengangkan. Di sisi berlawanan, Qin Chen tidak menghindar, tetapi seringai ditarik di sudut mulutnya, dan dia menghampirinya. Pedang pertempuran meledakkan Qin Chen dengan raungan yang menghancurkan langit, dan aura pedang yang ganas terus meledak di Qin Chen seperti lautan luas. Setiap jalur berisi kekuatan bintang yang meledak, yang mampu meledakkan dunia dan menghancurkan gunung dan sungai. Namun, Qin Chen tidak bergerak sama sekali, dengan cahaya hitam beredar di tubuhnya, itu adalah armor ilahi Hao Tian, mendesaknya dengan seluruh kekuatannya di bawah udara yang kacau. Setelah itu, Qin Chen tiba-tiba mengambil langkah maju, semua energi di tubuhnya menghilang sepenuhnya, senyum kejam muncul di wajahnya, dia memotong dengan pedang, dan enam cara seni pedang reinkarnasi muncul di udara. Dao Tong Tian Daoki langsung dipukul dan hancur.